putus komunikasi gak boleh Al-Quran hanya membolehkan pisah tempat tidur bukan pisah komunikasi gimana masalahnya mau selesai komunikasinya diputus ya sekarang kita diam-diaman tapi ngomongnya pakai WA boleh orang yang mau depan-depanan singga muyu pengalaman bagaimana begitu misalnya kita gak nutup aurat saya bertanggung jawab di hadapan Allah daripada saya dibakar di neraka saya sudah berat bawa dosa saya sendiri masa saya sebuah dosa anak istri saya pakai kerudung oh enggak belum biasa saya didik terus masih gak mempan pisah tempat tidur pokoknya kalau kamu belum pakai kerudung saya tidur di kamar depan jadi Rabi Naf ini kamarnya ditelos asal aja di kamar wonglian baik oh beneran ini gak mempan wadribu guna pukul pukul pakai apa ujung sampu tangan loh tapi jangan diikat batu ujung handuk ujung sorban kamu diomongin gak nurut pakai ujung sorban hina laki-laki yang mukul perempuan pakai tangan itu agama tidak membenarkan itu apalagi yang dipukul wajah jangan pukul wajah ya nah pukul perangannya itu ya nah yang gebuk gagang sapu tapi kalau istri kita taat kepada kita enggak ada jalan kita untuk nyakiti istri kita ujung suami istrinya nurut taat solehah menjaga auratnya menjaga kehormatannya itu laki-laki pelotot itu laki yang dosa istri kita baik taat nurut ya berbuat ihsan kita kepada istri kita maka nabi siapa orang yang berhak kita berbuat baik kepada mereka siapa orang yang berhak kita berharap mulia kepada mereka kata nabi pasanganmu masing-masing mohon maaf ada bapak-bapak sama temennya akhlak yang baik royalnya temenan oh apapun oh yo begitu nih rabin dihitung-hitung temenan kebanyakan ini mas gini boros ada laki-laki itu sama ustadnya akhlaknya baiknya luar biasa sopannya luar biasa ngomongnya halus sama istrinya kasarnya yang berhak kita berhak mulia itu kepada pasangan kita masing-masing sebelum kepada orang lain berhak mulia sama istri kita ya jomongin konon kerasu belajar kalau kita halaknya mulia sama dia kita dianggap kalah dia malah meluncak tambah nurut jangan bapak pakai trik gak semua orang kalau kita dilunjakin orangnya jangan merendah-rendah detek-detek bapak laki-laki disitu gunakan tugasnya apa eh saya suamimu saya punya hak untuk menasihati saya punya kewajiban untuk membenarkan membetulkan begitu baik saya punya soleh ya buku menang baik jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur nah dicolek-colek istrinya menolak begel guondok lagi nih kuturung wuuh beneran wanita yang seperti itu dilaknat oleh malaikat sampai subuh dilaknat malaikat dilaknat orang biasa bahaya apalagi yang melaknat malaikat gak punya dosa ibu-ibu itu kalau suaminya nyolek ya terus aja ngomong rong balik di laknat oleh Allah dilaknat oleh malaikat kan kita bahas hari sebelumnya walau fiduh rikotabin walaupun di atas onta tidak boleh seorang istri menolak ini makanya kau ngaji rambin laki-laki ini harus ngaji belajar agama juga istri kita atau gak kita ngaji sampai rumah sampaikan kepada istri kita apabila seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur kemudian istrinya menolak tidak mau maka yang ada di langit malaikat yang kekuasaannya ada di langit Allah subhanahu wa ta'ala sahiton murka marah kepada wanita tersebut sampai meminta maaf kepada suami jadi bawa tak cekli hadis ini ada tiga orang sholatnya tidak diterima satu jengkal di atas kepala amal ibadahnya tidak diangkat ke langit sama sekali tiga orang siapa Rasulullah satu budak yang kabur dari majikannya tidak diterima ibadahnya yang kedua seorang istri yang membuat marah suaminya yang membuat murka suaminya dilaknat oleh Allah tidak diangkat sholatnya satu jengkal tidak dilangkat puasanya tidak diangkat sodakohnya tidak diangkat baca Qur'annya satu jengkal di atas kepala sampai minta ridho sampaikan sampaikan itu Sayyidah Fatimah satu saat ribut dengan Sayyidah Ali manusia biasa Sayyidah Fatimah pulang ke rumah ke rumah Nabi mau minta dukungan kata Nabi ada apa Ya Rasulullah Sayyidah Ali begini pulang minta maaf sama suaminya jangan datang ke rumah saya lagi sebelum kau minta maaf sebelum suaminya ridho kepada minta ridho sama suaminya ada tuh orang tua yang sekarang begitu intinya ada anak kita yang perempuan suami saya itu begini begini apa kata suami kata bapaknya laki beres minta maaf sama suaminya buat dia ridho tidak diterima amal ibadahnya sama sekali bikin suami marah apapun alasannya bikin suami tidak senang yang saya katakan Rabi Ahal Adawiyah kalau suaminya makan dia pegang cambuk kata suaminya kenapa pegang cambuk kalau ada makanan ini yang tidak enak yang membuat engkau tidak senang cambuk saya yang penting kau ridho kepada saya cambuk saya pukul saya yang penting kau ridho kepada saya Allah ada gak begitu paham maaf bikin senyum itu suaminya rayu itu suaminya senangkan suaminya baru murkanya Allah diangkat baru amal ibadahnya diangkat oleh Allah jadi bapak berhati wakih amal lewang wadening langit orang munggah munggah nah iya sekarang banyak isi buat murka suaminya urusan kecil urusan minta suatu suami gak bisa marah istri sholatnya dikirnya baca qurannya itu tidak diangkat satu jengkal diatas kepala Masya Allah hadis ibn Hibban wal bayi haqi wasakran hata yasuh yang ketiga yang tidak diterima sholatnya dan imal ibadahnya orang yang mabok sampai sadar mabok laka akal wal khatiba ayu mamroatin kharajat min bayi haqi gairi izni zaujia kanat fisa khotila hatta tarjia ila bayi ha awyardun azaujuh istri mana saja seorang wanita mana saja keluar dari rumahnya tanpa izin suami atau suaminya tidak ridok maka wanita yang seperti itu berada dalam marahnya Allah murkanya Allah sampai dia pulang ke rumah atau sampai dia membuat ridok suaminya keluar yang keluar yang kira-kira suami gak seneng maka izin kalau mau keluar ngasih tahu mas saya mau nengok ibu kalau boleh kata suaminya jangan biar nanti sama saya ya jangan mas saya mau layak tetangga kalau boleh kata suaminya jangan jangan keluar tanpa izin suami dilaknat oleh Allah hanya hanya satu wanita itu boleh keluar rumah tanpa izin suami untuk ngaji bertanya agama dengan syarat suaminya gak ngajarin agama sekarang ibu-ibu kelayabar suami pulang kerja istrinya hilang makanya nabi mengajarkan ajarkan anak-anak anak perempuan surat an-nur ajari anak perempuan menenun nenun enggak boleh dong istri bawa motor boleh cuman bapak kasih tahu ingat ya izin mau kemana-mana bukannya apa-apa engkau tanggung jawab saya dihadapan Allah mas mau ke mal mas mau ke anu ya kalau kira-kira itu yang perlu izin kalau cuman ke warung depan aja balik izin orang bisa megawih lakinya tangrung izin izin mas sebentar mau beli sayur kedepan ini kira-kira jauh pak keluar batas kampung keluar batas kampung izin ya mau kemana mau keondangan ngomong kalau kata suaminya jangan jangan enggak usah nolak apa-apa ya enggak usah protes ini itu kalau diizinin oh iya kata suaminya jangan ya jangan kalau enggak dimurkai oleh Allah later terima resentment Terima kasih.